Intro Pernahkah terbayangkan jika tidak ada apoteker di dunia ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ketahui dulu Siapa itu apoteker? Dan di mana kita bisa bertemu dengan apoteker? Apoteker adalah tenaga kesehatan dengan ranah praktik yang sangat luas Dalam proses perjalanan obat, ada apoteker yang berperan dari hulu ke hilirnya Sebelum sebuah sediaan kormasi dapat diproduksi di fasilitas manufaktur Apoteker R&D dan tim akan melakukan pengembangan sediaan kormasi tersebut terlebih dahulu Proses dimulai dari studi pustaka, studi reformulasi bahan awal, pengembangan metode analisis, dan pengembangan proses pembuatan sediaan Pengembangan obat baru selama ini, semua senyawa baru dikembangkan di luar negeri Namun, tidak menutup kemungkinan pengembangan senyawa baru dapat dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang Setelah ditemukan formula terbaik dari pengembangan obat, apoteker di industri farmasi akan mengolah bahan baku Untuk menjadi produk obat yang siap digunakan oleh pasien Ada tiga peran penting apoteker di industri farmasi, yaitu di bagian produksi, pengawasan mutu, dan penjamin mutu Setiap obat yang diproduksi haruslah melewati proses uji untuk menjamin keamanan, kualitas, dan dapat memberikan manfaat Setelah diproduksi, terlebih dahulu obat perlu didistribusikan ke fasilitas pelayanan kefarmasian agar mudah terjangkau oleh masyarakat atau pakien Proses distribusi dilakukan oleh pedagang besar farmasi yang prosesnya juga diawasi oleh apoteker Apoteker di PBF bertanggung jawab dalam penerapan sistem pengelolaan stok seperti Vivo, Vivo, hingga melakukan pelajakan dan penelusuran inventaris Masyarakat dapat bertemu dengan apoteker di berbagai fasilitas pelayanan kefarmasian Seperti apotek, klinik, dan rumah sakit Di sini, apoteker berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pasien Apoteker bisa melakukan pemberian informasi obat dan counseling Bahkan bisa melakukan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care seperti yang saya lakukan Apoteker juga berperan di bidang pemerintahan seperti di badan pengawas obat dan makanan Apoteker pada otoritas pengawasan obat dan makanan berperan penting dalam melakukan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pasca beredar Melalui penyusunan standar dan regulasi, penilaian, pemeriksaan dan sampling di sarana produksi, distribusi dan pelayanan, pengujian, pengawasan farmakofigilan, serta penindakan Apoteker juga berperan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat Dalam pelayanan telemedicine tidak terlepas dari pelayanan edukasi obat oleh apoteker Yang dimana juga dikenal sebagai pelayanan telefarmasi Apoteker harus melakukan telah resep, menyiapkan obat, dan memberikan edukasi obat terkait nama sediaan farmasi Jumlah sediaan farmasi, aturan pakai, cara penyimpanan, tanggal layak pakai atau beyond justice, cara pemakaian sediaan farmasi, cara pembuangan secara daring, dan informasi penting lainnya terkait sediaan farmasi yang digunakan pasien Tidak lupa juga, apoteker mencatat edukasi obat secara daring, yang juga dapat diberikan kepada pasien, serta menyampaikan ADR jika diperlukan Tidak lupa juga, apoteker bisa hadir dalam dunia pendidikan Dengan menjadi tenaga pengajar untuk mencetak generasi penerus di bidang kefarmasi Dari semua latar praktik apoteker, tidak tertutup kemungkinan apoteker juga menjadi pemilik dari serana apotek Jiwa entrepreneur juga dapat dimiliki oleh seorang apoteker Juli dalam membaca situasi agar bisa mengembangkan kreativitas dalam menjalankan usaha Selain dalam proses perjalanan obat, apoteker juga bisa berkecimpung dalam proses perbekalan farmasi lainnya Seperti bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetik, perbekalan kesehatan dan rumah tangga, suplemen kesehatan, dan masih banyak lainnya Dengan banyaknya posisi strategis yang dapat diisi oleh apoteker Hal ini mungkin menyebabkan apoteker tidak dikenal luas oleh masyarakat dalam satu bidang yang spesifik Jadi menurut kalian, bagaimana jika tidak ada apoteker di dunia ini? Terima kasih telah menonton!